Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, Salam sukacita bagi kita semua pada Renungan Harian, Hari Sabtu, Pekan Biasa yang ke-27. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bertepatan dengan Hari Tuhan, Allah akan mengadili bangsa-bangsa. Pengadilan ini terjadi karena tindakan bangsa-bangsa ini kepada bangsa Israel. Israel dicerebraikan dalam pembuangan oleh Asyur dan Babel. Israel diserbu dan diduduki secara langsung. Bangsa pilihan Allah ini dihinakan dan menjadi bahan undian para penjajah. Penghakiman yang dilakukan Allah terhadap bangsa-bangsa yang menindas Israel terjadi karena kehendak Allah yang melawan setiap kejahatan. Oleh karena itu, bagi sisa-sisa Israel, Hari Tuhan bukan lagi menjadi ancaman, melainkan sebagai janji keselamatan. Namun, keselamatan itu terjadi kalau ada pertobatan dan sili. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, ada seorang wanita di antara orang banyak mengagumi perbuatan dan kebijaksanaan Yesus. Kekaguman itu terarah pada pujian terhadap ibu yang telah melahirkannya. Namun, Yesus mengarahkan kegaguman wanita itu kepada hal yang lebih mendalam, lebih utama, yaitu mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Bapak, ibu, saudara, saudari, umat Allah yang dikasih Tuhan, dari bacaan-bacaan suci hari ini kita diajak untuk merenungkan dua poin penting. Pertama, marilah kita membangun pertobatan yang mendalam, agar kita dapat memperoleh keselamatan dari Allah. Dan yang kedua, marilah kita menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah, agar kita dapat menikmati janji keselamatan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.